Kegiatan visitasi akreditasi internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJA dilakukan secara daring, berlangsung selama dua hari pada tanggal 24 hingga 25 Maret 2022 oleh Lembaga Higher Education, Evaluation and Accreditation Council of Taiwan. Lembaga tersebut secara sah diakui oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Koordinator Program Akreditasi Internasional Fakultas Ekonomi Bisnis UNJA, Syahmardi Yaakob mengatakan, Prodi Ekonomi Pembangunan sejak satu setengah tahun lalu telah matang menyiapkan persyaratan untuk indikator pemenuhan akreditasi internasional mulai dari pelaksanaan workshop akreditasi hingga kelengkapan dan pengiriman dokumen. Jadi untuk syarat untuk akreditasi internasional, pada waktu itu ekonomi pembangunan itu selakan karena dia akreditasinya A dari BANPT, maka dia langsung directly to propose dokumen itu. Rektor Universitas Jambi Prof. Sutrisno menyampaikan, akreditasi internasional dilakukan untuk meningkatkan daya saing global. Dengan adanya hasil akreditasi, pihak kampus akan melakukan pembaharuan untuk pendidikan global, seperti memperbarui infrastruktur, kurikulum, dan lain sebagainya. Sekarang itu yang diakui adalah dalam bentuk pendidikan global dalam rangka peningkatan daya saing. Tentu ini berbenah semuanya untuk meningkatkan kualitas lulusan. Jadi lulusan kita ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga sudah wajib untuk memenuhi kebutuhan global. Prof. Sutrisno juga mendorong prodi-prodi lain agar segera menyusul akreditasi nasional. Sejauh ini hanya beberapa prodi yang sudah melakukan akreditasi, diantaranya prodi kehutanan dan ilmu kimia. Kemudian akan disusul dari prodi yang ada di Fakultas Hukum. Terima kasih.